Kita berharga informasi Laidea Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amit menyerahkan penghargaan kepada 22 provinsi serta 334 kabupaten kota berstatus Universal Health Coverage UHC yang telah mendukung program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat CKNKIS. Hingga 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program CKNKIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Program CKNKIS telah menjadi epicentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan program CKNKIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam AISA Good Practice Award dari International Social Security Association AISA. Dalam sebutannya, WAPRES mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022. Salah satu instruksi presiden kepada gubernur dan bupati wali kota adalah mendorong target 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program CKNKIS pada tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ini selain apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, peran daripada gubernur wali kota menjadi sangat penting sehingga kepada mereka diberikan penghargaan untuk mendorong juga supaya pemerintah daerah yang lain juga ikut mengambil yang belum dapat penghargaan. Dari aspek sarana dan prasarana, WAPRES meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu. Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan CKNKIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran program CKNKIS tidak hanya dirasakan manfaatnya dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun juga telah melindungi dan menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim. Nusantara TV melaporkan.